Tim Sargabungan kembali menemukan satu korban kecelakaan helikopter jenis BO-105-P1-103 milik Polairut pada selasa pagi sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat di sektor pencarian 6. Korban yang ditemukan di hari ketiga pencarian ini atas nama Brip to Moch Las Minto selaku co-pilot dalam penerbangan naas itu. Sebelumnya Tim Sargabungan melakukan pencarian dengan tiga metode yakni pencarian di atas permukaan laut, Parallel Sweep Ridge Pattern, pencarian di bawah permukaan air dengan metode scan menggunakan MBIS atau Multi BEM ECO Sounder, Triple S atau Side Scan Sounder, Magnetometer, serta ROV yang dibawa oleh KRI SPICA. Selanjutnya pencarian juga dilakukan melalui udara. Pada hari ini telah ditemukan satu korban yang kedua pada pukul 9.50 di sektor 6 sesuai dengan rencana operasi kita, Tim Sargabungan menemukan korban di atas permukaan. Jadi sesuai dengan rencana, tujuh sektor kita gunakan di dalam pencarian, kemudian membuahkan hasil, korban selanjutnya dievakuasi ke ASDP Manggar, dari ASDP dievakuasi dengan ambulan menuju RSUD Beltim. Demikian. Selain mengevakuasi jasad korban, Tim Sargabungan serta nelayan setempat juga turut mengevakuasi sejumlah serpihan yang diduga dari badan milik helikopter BO105P1103 yang hancur. Dari Belitung Timur, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.